10 detik lagi kita akan saksikan talkshow fenomenal dalam sejarah 4, 3, 2, 1 Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show Halo selamat malam Pak Bos Ini ada apa nih kok merah Gak apa-apa merah itu kan warnanya artinya berani Pak Bos, ngomong-ngomong nih aku tuh kan ketemu temen-temen aku tiap hari mereka itu selalu penasaran sama Pak Bos Penonton-penonton juga selalu penasaran Kita semua di Indonesia tau kalau Pak Bos itu salah satu pengacara terbaik yang kita punya gitu Tapi dibalik itu pemirsa gak banyak yang tau dulu ceritanya Hotman Paris Show Tapi itu seperti apa ya kan gak serta-merta langsung terkenal Gak serta-merta langsung jadi pengacara sukses Itu ceritanya kayak gimana gitu Boleh gak sih kalau kita ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu tamunya belum datang Aduh si cantik ini kalau minta kredikat ingat dia kok dari dulu gak nanya Oh begini Saya itu masuk fakultas hukum Karena buangan Semula waktu kita SMA Kita yakin yang bakal kaya itu adalah insenior Dokter gitu loh Cuma saya ini kan dari daerah mau testing ke ITB gak keterima Akhirnya terbuang lah di pengholtas hukum para hiangan Yang waktu itu naik kapal dari Tapanuli ya Naik kapal laut dari Tapanuli mau diturunin jam 2 subuh di Tanjung Priok Oke Cuma kapten kapalnya pintar Waktu itu ada om saya jemput di Tanjung Priok Dijemput jam 8 pagi dibawa ke daerah kebayoran Oke Saya masih ingat waktu itu Om saya ini kasih tau ke saya Inilah gedung sarinah katanya itu ya Inilah hotel Indonesia Itu saya gak pernah ingat Gak pernah lupa itu kata-kata Kenapa? Karena 25 tahun kemudian Di depan sarinah itu sama hotel Indonesia Parkirlah Lamborghini sama Ferrari-nya Hotman Paris Keren banget Jadi saya gak pernah lupa itu Nah oke Jadi 25 tahun setelah Pak Bos ditolak oleh ITB Benar Jadi seorang pengacara sukses Lamborghini-nya parkir di depan gedung sarinah Dan juga di depan hotel Indonesia Benar Tapi yang orang-orang gak tau Waktu itu aku pernah baca berita Katanya Pak Bos itu pernah sampai Minum obat anti serangga Obat anti serangga Jadi gini saya Begitu saya masuk fakultas hukum perahiangan Saya sadar Saya berbakat Saya lulus terbaik Waktu itu dosen saya Profesor Subekti Yang menulis KUH Perdata Sering kasih hadiah sama Retno Ulan Saya lulus cuma 3,5 tahun Dan umur saya belum genap 21 tahun Waktu itu tiba-tiba Profesor Subekti Manggil saya Katanya mau dikirim ke Bank Indonesia Mewakili para hiangan Fakultas suku para hiangan Kerja di sana Tanpa testing Nah itu bergensi dong Masuk Bank Indonesia Tanpa tes Kenapa harus minum obat serangga? Itu kenapa waktu itu? Sesudah saya masuk Bank Indonesia Saya lah mulai dilema Saya melihat terus-terusan Sudah 20 tahun kerja Kok masih pakai kijang gitu loh Terus tinggalnya di mana? Di BTN Jadi nanti 20 tahun Masa depan gue kayak gini Terus belum lagi Kita pendidikan waktu itu Hitung dagang Neraca yang saya paling benci Teman saya itu Akuntan-akuntan top dari universitas Saya serjana hukum yang tidak tahu Di mana debit kredit Sampai waktu-waktu pendidikan di Bank Indonesia Karena saya gak mau nilai saya 0 Karena saya gak ngerti neraca Malamnya dosennya gue temuin ke rumahnya Gue sogok Akhirnya nilai gue 9 Padahal gue gak tahu debit kredit Gue gak tahu di mana Saking Karena gue benci Disitulah pelan-pelan Mental itu rusak Mulailah Itulah orang depresi begitu Pelan-pelan Pelan-pelan Akhirnya Saya ambil Obat serangga Obat serangga Di rumah saya disunter hijau Pas saya mau minum Tiba-tiba dari pintu yang terbuka Kedengaran suara ketawa-ketawa Tukang beca Di jalan depan rumah Terus? Saya sadar Hah? Dia tukang beca bisa ketawa Saya kerja di Central Bank Bank Indonesia Kenapa saya harus Bunuh diri Bunuh diri Itulah titik Setiap saya lihat beca itu Saya gak bisa lupa Saya lempar Mulai mikir Gimana strategi Harus keluar dari Bank Indonesia Iya kan? Waktu saya Akhirnya saya Dipanggil lah oleh Gubernur Bank Indonesia Cuma agar saya Agar saya gak usah bayar biaya pendidikan Waktu ditanya Begitu Dewan Direksi udah manggil Namanya siapa? Katanya Saya gayanya kayak Mr. Dean Pas ditanya nama saya Hah? Gitu kan? Nah ini udah Udah sarapnya orang ini Gue dikasih cuti Oke Begitu saya cuti Langsung saya ketik Masuklah Di kantor pengacara Terbesar Makarim Taira Yang pendiri Makarim Yang anaknya pendiri Gojek Nadi Makarim Itulah awal hidup saya Saya langsung di bawah Bekerja untuk 10 pengacara bule Sama 30 pengacara senior 10 tahun saya jadi anak buahnya Berbagai orang bule Terus Habis itu saya dikirim ke Australia Bekerja di kantor pengacara Yang pengacaranya 700 orang Yang seperti yang di film-film itu Yang pake wig-wig itu Kalau anda ke Australia tahun 87 Saya akan lihat saya Dorong dia punya buku Di George Street di Sydney Pasti kau gak kenal Waktu itu kan Saya belum kaya waktu itu kan Nah Akhirnya Saya kembali dari Australia Kembali dari Australia tahun 89 Sudah langsung di parkiran rumah Dikasih Mercedes-Benz terbaru Wow Jadi 10 tahun saya jadi Anak buahnya orang bule Sesudah saya pulang Jadi pimpinan mereka Wow Jadi cerita-cerita itu Tadilah yang membangun Sosok seorang Hotman Paris Benar Nah Berarti Sudah berapa tahun nih Pak Bos Saya sudah praktek hukum Ya itu gak dari tahun 82 Sampai sekarang Dari tahun Umur masih muda Tapi praktek udah 35 tahun 35 tahun Iya Oke Selama 35 tahun Sampai sekarang tahun 2018 Saya percaya pasti banyak banget Klien-kliennya Pak Bos itu Bayarnya udah Gak kehitung jumlahnya Benar Udah banyak banget Tapi Yang pengen saya Tanyakan adalah Bayaran yang paling mahal Oke Yang paling menyentuh Tapi bukan mahal dalam bentuk materi ya Pada saat saya membela Pembunuhan Angeline di Bali Dimana saya Membela pemuda Sumba Si Agus Yang benar-benar sangat miskin Dia datang dari Sumba Dia dituduh melakukan Pembunuhan berencana terhadap Si Angeline yang umur 7 tahun Waktu saya Waktu saya berhasil membela dia Dan pada saat diputus Bahwa bukan dia pembunuhnya Dia di depan hakim Saya masih pakai jubah Mungkin nanti bisa lihat Dia mencium kaki saya Saya Rasa kemanusiaan saya Sampai sekarang itu Saya gak bisa lupa Kenapa? Itu bisa saya rasakan sampai sekarang Uang saya di bank Saya gak bisa rasakan Kalau itu saya bisa rasakan Lu jangan suruh gue nangis dong Enggak Aku gak cuma nangis Oh Suaset banget sih Pak Tidak 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 Tidak